Di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Timur Tengah pasca serangan Israel pada 26 Oktober lalu, kini petinggi IRGC Iran dan beberapa fraksi perlawanan di kawasan Timur Tengah yang memiliki kerjasama dengan IRGC Iran mulai menyasar wilayah-wilayah strategis Israel. Rentetan serangan kelompok militan Hezbollah Lebanon dan kataib Hezbollah Irak terhadap Israel ini merupakan salah satu strategi serangan balasan Iran menggunakan proksi-proksi timurnya. Di tengah Iran mulai menyusun rudal-rudal balistik dan hingga drone tempurnya dengan hulu ledak yang lebih besar untuk melancarkan serangan terbarunya terhadap situs-situs spital militer Israel. Namun di tengah strategi serangan terbaru Iran, beberapa kelompok militan yang merupakan sekutu Iran di kawasan Timur Tengah kini mulai melancarkan serangan sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Iran. Sementara mengutip dari media Aksio pada 8 November, kerjasama kelompok militan di Timur Tengah dengan Iran ini diungkap oleh Badan Intelijen Israel, di mana Iran disebut sedang bersiap untuk menyerang Israel dengan menggunakan wilayah Irak dalam beberapa hari mendatang. Sementara mengutip dari media BBC News, selain kataib Hezbollah Irak yang seringkali melancarkan serangan roket dan hingga serangan drone ke wilayah Israel, kelompok militan Hezbollah Libanon juga tidak jarang melancarkan serangan rudal dan drone untuk menggempur situs-situs militer Israel. Hal itu terlihat dalam dua serangan roket Hezbollah yang telah menewaskan tujuh orang di Israel Utara dalam beberapa bulan. Serangan Hezbollah tersebut telah dikonfirmasi dan mengatakan jika telah menembakkan rentetan roket ke daerah Krayot di Utara Haifa dan ke pasukan Israel di selatan Kota Kainam di Libanon yang berada di seberang perbatasan wilayah Metula. Sementara serangan roket kedua kelompok militan Hezbollah pada hari Kamis dilaporkan telah menghantam daerah pertanian Israel di dekat Kibetz Efek yang berjarak sekitar 65 km barat daya Metula dan 28 km dari perbatasan Libanon. Dari serangan Hezbollah tersebut, militer Israel mengatakan jika telah mengidentifikasi total 55 proyektil yang ditembakkan ke wilayah Gailat Barat, tempat Kibetz berada, serta Galileah Tengah dan Galileah Atas. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait pada 8 November yang kini juga menjadi serotan dunia, yaitu Iran disebut-sebut bakal menggunakan serangan terbesarnya terhadap situs militer Israel. Menurut para pejabat Iran dan Arab yang tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa otoritas Iran tidak berencana membatasi tanggapan mereka pada rudal dan drone untuk melancarkan serangan terhadap Israel seperti pada serangan Iran sebelumnya. Menurut mereka, setiap rudal yang digunakan oleh Iran kali ini akan dilengkapi dengan hulu ledak yang lebih kuat. Di sisi lain, serangan terbesar Iran yang akan menargetkan situs militer Israel. Beberapa analis militer memprediksi jika Iran akan melancarkan serangan dengan menggunakan beberapa pesawat terberawak dan rudal balistik untuk menyerang Israel dari wilayah Irak demi alasan keamanan. Hal itu dikarenakan jika Iran menyerang Israel dari wilayah Irak yang dikuasai kelompok militan Kataib Hezbollah. Mereka bisa menghindari dari serangan balasan Israel yang akan menyasar fasilitas-fasilitas penting yang ada di negara tersebut. Sementara itu, menurut pemimpin tertinggi Iran, ada pun strategi balasan Iran yang akan datang. Mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB yang merupakan dampak serangan militer Angkatan Udara Israel yang menyerang 20 pangkalan militer Iran di 3 provinsi pada 26 Oktober lalu. Dampak dari serangan 100 unit pesawat jet tempur Israel kemudian ditanggapi langsung oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Khanani bahawa Teheran akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk membalas serangan Israel sesegera mungkin. Tidak hanya itu, sebab pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei juga turut mengecam serangan Israel dan meminta Iran mempersiapkan serangan balasan yang lebih besar. Hal itu, sebagaimana kutipan media New York Times bahawa Ayatullah Ali Khamenei memerintahkan realisasi rencana yang sudah disusun oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran di mana susunan tersebut mencakup daftar kemungkinan target serangan militer Israel. Usai diberi pengerahan, Ayatullah Ali Khamenei mengungkapkan jika korban jiwa dan skala serangan Israel pada 26 Oktober lalu memerlukan tanggapan yang lebih besar agar tak dianggap lemah oleh Israel. Hal yang sama pun disampaikan oleh Kepala Korps Garda Repolusi Iran yaitu General Hossein Salami yang menyebut bahwa mereka akan merespon serangan balasan Israel. Akan keras dan tak terbayangkan, ujar General Salami mengutip dari media Times of Israel pada 8 November. Di sisi lain, Israel yang mengetahui rencana gelombang serangan balasan yang lebih besar dari Iran kemudian mulai bersiap di mana badan intelijen Israel memprediksi jika serangan Iran bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang. Menurut intelijen Israel, strategi serangan balik Iran tersebut diduga akan menggunakan rudal balistik yang diluncurkan kelompok pro-Iran di Irak. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait pada 8 November. Pasca ancaman serangan balasan Iran terhadap sionis Israel dan Amerika Serikat yang dapat mengancam aset Amerika Serikat di kawasan timur tengah. Amerika Serikat kembali mengerahkan pesawat bomber B-52 dan berbagi jenis pesawat jet tempur serta hingga kapal perusahaan milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut Pentagon, ia mengklaim jika pengeran kapal perang dan hingga pesawat jet tempur Amerika Serikat tersebut adalah bagian dari penyesuaian aset-aset militer mereka ketika kapal induk Abraham Lincoln meninggalkan wilayah timur tengah. Namun walaupun kapal induk Amerika Serikat ditarik dari wilayah timur tengah, tetapi Amerika Serikat dengan terang-terangan berjanji untuk tetap membantu Israel dari serangan Iran dan proksinya serta melindungi pasukan Amerika Serikat yang diserang oleh kelompok yang didukung Iran di Syria, Irak, Jordania, dan lepas pantai Yemen. Sementara sebelumnya, Amerika Serikat telah menempatkan dua unit kapal induknya di wilayah timur tengah selama setahun terakhir. Ketika ketegangan meningkat sejak dimulainya perang Israel Hamas di wilayah Gaza Palestina pada Oktober 2023 lalu. Namun dengan adanya rencana penerikan kapal induk Lincoln Amerika Serikat ini tentunya akan menciptakan kekosongan kapal induk Amerika Serikat di wilayah timur tengah di saat Iran dan beberapa front perlawanan mulai menebar rencana serangan terhadap Israel dan beberapa situs aset militer Amerika Serikat. Namun walaupun demikian, di saat yang sama, Amerika Serikat kembali mengerakkan pesawat bomber B-52, berbagai jenis pesawat jet tempur canggih, dan hingga kapal perusak Amerika Serikat yang telah tiba di timur tengah.